Masa tenang pemilihan Gubernur DKI Jakarta diwarnai dengan beredarnya surat dan buku panduan berisi pencapaian program kerja Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo. Paket surat dimasukkan dalam amplop berlogo pemda DKI Jakarta berisi surat Gubernur, buku satu panduan program DKI Jakarta, capaian program kerja, serta VCD berisi materi yang hampir sama. Surat dengan Kop Gubernur DKI yang juga dilengkapi dengan buku panduan hasil pencapaian program dan kinerja Gubernur periode 2007-2012 disebarkan ke beberapa Ketua RT dan RW yang ada di Jakarta. Surat ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan pendekatan pada masyarakat melalui klaim keberhasilan pembangunan dari Gubernur Inkamban. Menurut Ketua RT, paket surat dan buku itu berasal dari kelurahan dan didistribusikan melalui RW, tanpa disertai dengan himbawan apapun. Hal-hal yang wajar saja, beliau bahwa saya ini, saya mampu jadi Gubernur, nah ini buktinya kan gitu. Bisa saja dikatakan tempatnya. Di rumah saudaranya? Di Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, Ketua Panitia Pemilihan Sementara yang ditudik terkait penyebaran buku yang menyudutkan pasangan Jokowi Ahok digiring ke Polda Metro Jaya. Sang Ketua KPPS sempat diperiksa di pos relawan Jokowi Basuki di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Buku dibagikan selasa malam oleh seorang bocah berusia 8 tahun di gawasan RW3, Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Relawan Jokowi Basuki lantas menghubungi Ketua KPPS yang mengaku tidak mengetahui isi buku. Pak Jokowi juga, Pak Jokowi sama Pak Ahok juga, saya mohon maaf karena saya sama sekali tidak punya niat apa-apa. Karena saya sebenarnya orang dagang, enggak-enggak ngikut-ngikut masalah politik saya. Karena memberikan keterangan berbelit-belit, Sang Ketua KPPS kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Di masa tenang, Fauzi Bowo masih berkeliling ke sejumlah tempat. Fogel mengunjungi gereja Immanuel di Jakarta Pusat dan menggelar dialog tertutup dengan pihak gereja. Kita berharap agar citra ibu kota Jakarta sebagai barometer demokrasi ini tetap bisa kita jaga. Dan kita sudah sepakat, kita akan bekerjasama lebih erat lagi, lebih baik lagi untuk segala kepentingan itu. Dan kita mohon kepada yang maha kuasa agar memberikan lindungan kepada kita semua. Di Solo, Jawa Tengah, Jokowi Dodo telah kembali melakukan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Jokowi menanggapi serius potensi kecurangan pada pilkada putaran kedua nanti. Selain kisruh DPT, dia juga menyoroti daerah rawan kecurangan hingga mobilisasi aparatur negara. Yang namanya nanti, yang namanya saksi, pengawas, pengawalan di setiap TPS di kelurahan di kecamatan mutlak diperlukan. Supaya pilkada itu menjadi dua pilkada yang jujur, pilkada yang bersih. Untuk mengawasi potensi kecurangan, kubu Jokowi menurunkan 45 ribu saksi, serta satgas di kelurahan dan kecamatan, masing-masing 15 orang. Tim Liputan, Trans7.